Pemerintah Kota Surabaya hari ini Senin 22 Juli meluncurkan program Satu Kelurahan Satu Ambulans untuk melayani antarjemput pasien berobat gratis. Layanan ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah masyarakat mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa ambulans milik Pemkot dan Swadaya Masyarakat nantinya terintegrasi dengan layanan Common Center 112. Melalui layanan 112 pihaknya akan mengarahkan ambulans sesuai permintaan warga di setiap wilayah kelurahan yang membutuhkan. Kalaupun dia akhirnya ada kebutuhan cepat yang harus dibawa ke puskesmas atau rumah sakit maka ada pelayanan cepat terkait dengan respon temp ambulans yang di satu kelurahan satu ambulans. Ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan ini. Salah satu pengelola ambulans di kelurahan Darmo, Dwi Mardiani, mengaku program yang digagas oleh Pemkot Surabaya ini sangat membantu warga. Sangat bagus karena warga tidak cepat mendapat pertolongan. Kami yang di wilayah bawah minimal satu RTB akan cepat dan tidak dibungkut apapun. Sedangkan kalau yang jauh-jauh bukan di wilayah kami, karena memang diberi bensin, diberi bensin. Sangat bagus banget dan bisa terkotinir semuanya tuh dia bisa kopak. Saat ini jumlah layanan ambulans baik oleh swadaya masyarakat maupun pemerintah kota Surabaya terdiri dari 93 unit swadaya masyarakat, 56 pelayanan dari Dinas Sosial dan 97 pelayanan dari Dinas Kesehatan Surabaya. Sementara data Dinas Sosial Surabaya mencatat, selama bulan Juni 2024, ambulans Dinas Sosial telah melayani 142 kali antarjemput jenazah dan 1065 kali antarjemput pasien. Pelayanan pasien kontrol dan terapi ke rumah sakit dilakukan dalam dua sif dengan rata-rata 3 hingga 4 kali dalam satu bulan. Ermina melaporkan.